Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ternyata disalahgunakan sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Mereka menyebarkan kabar bohong atau hoax di media sosial yang kerap merugikan orang lain. Beberapa elemen masyarakat pun bergerak untuk melawan hoax termasuk komunitas Vespa Bali yang ditegaskan dalam temu fans di Sukawati, Kianyar. Kabar bohong atau hoax yang marak beredar di media sosial sering disebarkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sayangnya, hoax itu kerap dipercaya oleh para pengguna media sosial sehingga merugikan pihak lain. Seperti beberapa waktu lalu, hoax terkait erupsi gedung agung berdampak signifikan terhadap pariwisata Bali. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali mengalami penurunan, sehingga banyak usaha pariwisata yang harus merumahkan sebagian atau seluruh karyawannya. Bagi Bali, pariwisata menjadi andalan sumber pemasukan sehingga pariwisata Bali sangat dirugikan oleh hoax. Sejumlah elemen masyarakat pun tergerak untuk melawan hoax dan salah satunya adalah komunitas Vespa. Komunitas Vespa sepakat mendukung pariwisata Bali yang terungkap dalam temu fans di Batuan Resto, Sukawati, Gianyar. Pernyataan sikap pun direklarasikan, yaitu kami peduli pariwisata Bali, anti-unjuk rasa dan anti-hoax. Bercermin pada isi deklarasi, komunitas Vespa juga menunjukkan sikap anti-unjuk rasa. Menurut Ketua Komunitas Vespa, Iwayan Agus Bidiat Mika, unjuk rasa berdampak buruk terhadap citra pariwisata Bali. Banyak aktivitas lain yang lebih positif untuk dilakukan, terutama untuk mendukung pariwisata Bali. Salah satunya adalah kegiatan bersih-bersih untuk menjaga kebersihan Bali termasuk destinasi pariwisata. Kebersihan merupakan salah satu faktor penting yang menentukan nyaman tidaknya wisatawan berkunjung ke suatu objek pariwisata. Menikapi asik-asik unjuk rasa yang selama ini dilakukan oleh elemen masyarakat terhadap kelangsungan pariwisata Bali. Pastinya kita di Bali sangat tidak setuju dengan aksi-aksi unjuk rasa seperti itu, karena sudah pasti kita merugikan pariwisata Bali. Ya biasanya kita menurut kita, dari komunitas Vespa, tentu kita lebih baik bergiatannya sosial. Di persepsi pantai, di persepsi pantai, itu lebih efektif, saya rasa. Jadi bagaimana membuat pariwisata Bali ini bisa ketika tamu berkunjung ke Bali penyaman. Itu yang efektif. Dan kita tentunya henti hok. Pasti itu. Agus Bidiat Mika menambahkan, anggota komunitas Vespa Bali, berasal dari 9 kabupaten kota sebalik dengan jumlah sekitar 3.000 orang. Namun dalam kegiatan temu fans kali ini, akibat faktor cuaca yang kurang bersahabat, hanya 70 orang anggota dari gianyar, konggung, dan denpasar bisa hadir. Bali! Penuhi Bali tanah Bali! Penuhi Bali tanah Bali! Anti puluh mata! Anti puluh mata! Anti hoa! Anti hoa! Untuk kemajuan bali tanah Bali! Untuk kemajuan bali tanah Bali! Bali tanah jaya! Bali tanah jaya! Tinggungan bali jika